Nah, kalau terkait dengan pandemi ini gimana, Mas? Ngefek nggak, Mas? Aku ngomong ngefek banget tahun lalu. Oh, tahun lalu. Pas awal-awal ya, Mas? Pas awal, ya. Jadi, pas awal masuk, jadi gini ceritanya, karena kita fokusnya di hotel, pada saat itu awal masuk bulan, tahun lalu kan Maret, ya. Benar, Mas. Maret 2020, Mas. Maret, ya. Nah, itu kita habis nyetok bahan yang agak banyak lah. Sampai uang saving kita, emang hampir habis buat nyetok itu. Ya, karena apa? Karena ini persiapan nih. Kan April, Mei ini peak ya. Iya, benar, benar. Ya, lembaran ya. Jadi, ini persiapan gitu. Ini yang udah kita hitung. Oke, persiapan. Jadi, kita disitu semua. Nah, dan ternyata pandemi muncul. Awal kita mulai, aduh, mateng, kan? Maksudnya, aduh, gimana nih ya? Ini kok setragis ini gitu loh pada saat itu ya? Oke deh, gitu. Aku ngobrol ke teman-teman semua. Oke, kita nggak, saya nggak akan memecat semuanya. Pokoknya, kita yang biasanya misal kerja 100%, ya sekarang harus 200, bahkan 300% berpikirnya. Jadi, jangan berharap kita bekerja seperti biasanya gitu. Ini pasti akan ada sesuatu yang lebih keras untuk mencapai hasil yang sama gitu. Benar-benar iklan drop, iklan jelek banget. Nah, habis itu iklan mati. Nah, kita mulai mikir nih, apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, mulailah kepikiran pada saat itu APD. Oke, karena aku tahu bahan suppliernya, oke aku ambil, aku produksi, aku kontak sama teman-teman KSE semua, yang konveksi ya, bikin APD yuk gitu. Oh, iya benar. Ayo, ayo mas gitu. Nanti untuk jualan gimana? Udah kita gotong-goyong aja, siapa yang butuh, kita salurin gitu aja. Nggak usah mikir, ini harus aku yang jual gitu. Misalnya, misal ada anak Jogja, anak KSE Jogja yang dia ada orderan seribu, dia cuma 200, aku 200, yaudah kasih aja, nih 200 nih, jual aja gitu. Oke, aku produksi APD, tapi dulu tujuannya adalah biar penjahitku tetap penjahit. Tetap kerja, benar. Jadi mereka nggak sampai berhenti, karena kalau aku sama penjahit itu partner hitungannya. Jadi bukan langsung karyawan ya, jadi partner. Oke deh, produksi ini ya mas gitu. Nah, kalau aku ngobrol sama yang lain, konversi yang lain, nanya teman-teman, gaji berapa biasanya perpakaian gitu. 10 mas, paling-paling 15 gitu. Oke, nah, setelah aku hitung-hitung, karena aku dalam tanda kutip, nggak mau nyari untung ya, aku hitung-hitung, aku ngomong, oke, ini 28 ribu ongkosnya gitu. Buat ini, oh, mereka semangat banget. Nah, cuma, itu cuma berjalan 2 minggu. Kalau nggak salah, cuma jadi seribuan, nah seribu APD lah. Nah, habis itu, aku mikir, wah, kalau aku cuma APD, kasihan timku yang utama dong, dia kan nggak bisa jualan tuh, dia tetap harus jualan, supaya kan gitu. Apa yang harus dilakukan ya? Nah, mulailah di situ, bikin program tuh. Maksudnya, bikin program gini, aku mulai hitung-hitungan gini, budget iklan sebulan pada saat itu, kurang lebih 80-100 lah. Ya, pada saat itu ya. Nah, itu mulai dihitung-hitung. Kalau ini, aku konverksi jadi diskon, di setiap produk bisa berapa ya? Nah, akhirnya ketemu tuh, kalau spray hotel, itu bisa di diskon berapa persen, kalau produk ini berapa persen, berapa persen. Nah, produk itulah yang, itu yang kita kempen ke konsumen. Jadi, aku ngomongnya ke teman-teman, oke, kita saatnya memanggil konsumen lagi. Kalau biasanya kan, kita dengan iklan itu kan, kita mendatangkan konsumen baru terus kan. Ya, sampai terkumpul pada saat itu, kurang lebih 18-20 ribu database konsumen. Nah, disitulah aku ngomong, oke, saatnya kita memanggil konsumen balik nih. Nah, dengan promo-promo itu tadi. Nah, akhirnya dipanggil balik. Nah, disitulah mulai nemu jalannya. Oke, berarti ternyata sebetulnya, pandemi ini nggak ngefek di jualanku. Harusnya. Tapi karena panik di awal, dua minggu di awal itu panik, sehingga aku nggak bisa mikir. Sehingga ikut-ikutan panik. Padahal sebetulnya, ternyata, kalau aku ngobrol sama konsumen, ya aku nanya teman-teman survei gitu, coba tanyain dong, kenapa dia beli survei lagi? Malah mereka harus banyak beli survei gitu, pada saat itu. Karena yang pertama, untuk kebersihan. Kedua, karena dia di rumah terus, sehingga suka nata rumah gitu loh katanya. Harus survei yang matching lah, harus yang ganti baru lah gitu-gitulah katanya. Apalagi kerja dari rumah kan Mas? Apalagi kerja dari rumah gitu loh. Membangun suasana di rumah kan, ya berpengaruh banget gitu loh. Betul. Hal-hal itu yang ternyata tertangkap, oh ternyata gini tuh, oke-oke-oke gitu. Nah, akhirnya kita mulailah main di motif. Jadi yang awalnya itu putih-putih-putih, nah pada saat itu kita mulai main di banyakin motif. Jadi mulai di berbagai kualitas malahan. Yang aku tadi ngomong tensel, bahan-bahan jagua gitu. Kita malah bermain di bahan sana sekarang. Nah, kalau yang sekarang, kalau yang sekarang, fase-fase PPKM ini yang aku bisa, semoga ya, semoga ya, semoga ini cuma panik aja sih. Cuma panik aja orang-orang lagi fokusnya bukan di belanja, sehingga kondisinya mereka memang niat untuk belanjanya turun gitu aja. Iya, iya mas. Jadi, ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar ya mas ya? Iya, alhamdulillah. Kalau pada saat awal itu, sisa 30 persen, satu bulan awal ya, pada saat aku produksi APD itu, dari omset normal, cuma sisa 30 persen. Nah, karena semua duit udah habis ya, pada saat itu ya, semua duit udah beli bahan baku, nah disitulah agak pusing. Yang bikin agak pusing adalah, aku nggak ngitung, aku nggak nyediain saving buat THR. Oh, iya, iya, iya. Wah, itu pusingnya disitu tuh gitu. Aduh, nah, untungnya dari campaign yang tadi, kita berhasil, ya, semuanya alhamdulillah THR terbayar, dan kepuasan membayar THR, itu berkali-kali lipat, oh, alhamdulillah semuanya terbayar, nggak ada yang tertunggak, gitu ya. Nah, semenjak itu, pelajarannya, aku sangat hati-hati sekarang untuk mengeluarkan uang saving. Kalau dulu, kan, yaudah nggak apa-apa tau, buat beli bahan baku, gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang, kondisinya kayak gini, nggak berani dulu deh, nggak berani dulu deh, gitu. Jadi, apa ya, mungkin perubahan yang terlalu dinamis, gitu ya, Mas, ya. ya, betul-betul. Memang, misalkan kalau beli kain, ya mungkin nggak kada luarsa juga, gitu kan, Mas. Palingnya model. Betul. Nggak ada kada luarsa kalau di kain itu. Misal model sekarang A, ya. Nanti akan circle aja, nanti balik lagi ke A, gitu. Jadi, sebetulnya nggak akan kada luarsa, gitu. Bahkan ada motif itu yang mulai 2011 saya jualan, sampai sekarang masih ada, gitu. Dan itu laku. Iya, iya, iya. Jadi, nggak ada kada luarsa. Nggak ada kada luarsa. Oh, bahkan modelnya juga siklus aja, gitu ya, Mas. Siklus aja, benar. Cuma, ya, itu tadi, gitu loh, maksudnya karena memang, ya, siapa sih yang memperkirakan pandemi akan menghancurkan Indonesia pada saat itu, ya. Bahkan pada saat itu sebelum Maret, Februari, aku masih ikut acaranya KSE. Kita juga masih ketawa-tawa sama sesepuh, gitu loh. Masih, oh, nggak mungkin ini masih ada di Cina, gitu. Apalagi pemerintahan kita kan membesarkan diri. Indonesia nggak akan masuk karena tropis. Habis itu mereka akan mati dengan gini-gini. Hanya kita nyantai-nyantai aja, nggak akan mikir seperti itu. Eh, ternyata masuk juga, wah, kacau. Sampai sekarang nggak beres-beres. Nah, ini mungkin, nah, pertanyaan ini, Mas, selanjutnya, mungkin sebelum ke itu, mau bertanya terkait, maksudnya, kenapa kok mulai, apa sih yang membuat Mas Faisal ini mulai untuk berbisnis, gitu sih, Mas? Apalagi kan Mas Faisal kuliah julisan teknik kimia di ITS, gitu ya, Mas, ya. Ya, maksudnya untuk, kenapa, ya, dan berbisnis, spray, gitu kan, Mas. Maksudnya, kenapa kok berbisnis, gitu loh. Mungkin belum berbisnis spray-nya, Mas, tapi kenapa berbisnis, gitu, Mas? Oke. Sebetulnya adalah, privilege-ku adalah, aku dikeluarkan dari keluarga pedagang. Ya, dan orang tua itu selalu mencontoh cara kerjanya orang Chinese dalam berdagang. Ya, orang Chinese dalam berdagang yang dilihat orang tua adalah, ya, anaknya juga dilibatkan dalam berdagang. Oh, ya, ya, benar, Mas. Nah, jadi, di keluarga aku, yang aku ngomong, aku dilibatkan dalam berdagang, itu sejak SD. Oh, jadi sejak SD memang sudah dilibatkan, gitu, Mas? Sudah dilibatkan, ya. Misal, orang tua jualan, aku yang disuruh nunggu kasih. Nanti misal, misal kayak gini dulu, kita ngomong, kita diajak sama orang tua, ayo ke Jakarta, yuk, kan kita senang, kan? Oh, ya, benar. Oke, ke Jakarta. Tapi yang ada di ekspektasi, pada saat itu sebagai anak kecil, itu kan, oke, kita jangan-jangan ke Ancol, ke TMI, kan, gitu, kan? Ya, benar, benar. Enggak juga. Kita cuma diajak ke Tanah Abang. Jadi itu, ini jauh-jauh loh. Apalagi kita, kalau agak aku itu suka via darat, kita bawa mobil sendiri. Oh, mobil sendiri. Ini jauh loh. Kok nggak ke TMI, gitu. Jadi, yaudah, gitu. Memang seperti itu, gitu. Sampai akhirnya, pada saat gede lah saya ngerti, oh, ternyata teknik negosiasi harga, teknik apa-apa, ya sedikit banyak aku belajar dari orang tua, gitu. Sampai akhirnya pada saat kuliah di ITS, itu intinya Bapak itu semester, pada saat awal itu pernah ngomong gini ke Atas. Aku yakin kamu itu pintar, gitu. Aku tahu, gitu. Aku nggak meragukan kepintaranmu, gitu. Dan kalau kamu kuliah di ITS, ya kemungkinan besar kamu akan sukses. Tapi yang membuat Bapakmu itu bangga adalah kamu bisa mengsukseskan orang-orang sekitar. Pada saat itu aku nggak kepikiran, oke, aku harus bisnis, nggak. Cuma aku mikir, oke, gitu aja. Maksudnya, oke, aku punya PF dari orang tua, aku harus ngajak orang lain sukses, gitu lah intinya. Pada saat itu aku cuma nangkep gitu doang. Sampai akhirnya kuliah tahun kedua, aku ikut lomba di IPB namanya I-STEP, gitu. Intensive Student Technopreneur Program, kalau nggak salah. Ya, intinya dia ngajarin bisnis, tapi dari inovator. Jadi produk inovasi nanti dibisnisin, gitu lah. Nah, di situ aku semen banget, gitu. Dapet, duh, ini kayaknya suka banget, gitu ya. Nah, dari situ aku ngomong lah. Langsung pulang dari situ, aku ngomong ke timku, ya. Aku lulus nggak akan kerja. Aku mau bisnis. Karena circle-nya di sana adalah semuanya memang ke bisnis. Banyak banget ke bisnis, ya. Dan di doktrin bisnis juga. Jadi, kayaknya enak banget ini kayaknya bisnis, gitu ya. Nah, sampai akhirnya lulus, aku memutuskan untuk... Jadi gini, dulu mikirnya gini. Mau lulus itu aku udah oke, aku bisnis. Jadi pada saat setelah selesai semua, masih judisium, aku langsung pulang. Langsung boyong ke Jombang. Padahal pada saat itu kan teman-teman masih ngumpul kan di kampus, kan? Iya, padahal. Ngumpul, masih... Ya, setiap hari, kalau kita kan masih ngelab, gitu ya. Masih di lab, masih... Entah ikut seminar, seminar penelitian, atau ikut job seeker, gitu lah. Mereka fokus di sana, kan? Nah, kenapa dulu aku pulang? Karena aku nggak mau kegoda. Jadi kan dari satu angkatanku, satu, empat, lapan, itu yang bisnis cuma tiga. Nah, jadi bisa dibayangin, kalau aku di sana, ini arusnya ke kanan semua nih. Kalau tiga ini ke kiri, pasti akan hanyuta. Nah, tiga ini, yang dua ini udah nyoba ngelamat pekerjaan. Tapi memang nggak niat, gitu. Jadi akhirnya nggak diterima. Nah, yang aku aku nggak pernah ngelamat sama sekali. Oh, oke. Karena itu tadi, karena pulang. Jadi aku nggak tahu aktivitasnya teman-teman di sana, gitu. Bahkan, partnerku nawarin, So, mau legalisir nggak? Legalisir aja, bos. Aku gitu. Legalisir aja. Tapi yaudah, cuma legalisir doang. Legalisir doang nggak dipakai, mas? Nggak, nggak dipakai. Nah, sempat pada saat 2012 awal lah. Sempat itu dapet telepon dari Indofood, karena kan dulu kan aku masuk di Bisma, kan. Ada privilege untuk masuk ke Indofood? Betul. Di telepon sama mereka, gitu. Tawarin awalnya. Apalagi teknik kimia. Apalagi teknik kimia. Awalnya ditawarin di perkebunan dulu. Perkebunan Sumatera lah, lupa. Tawarin, mau nggak, gitu. Kasarannya gitu lah ya. Aku ngomong, aku mau nyari yang deket-deket, gitu. Terus abis itu telepon lagi, beberapa bulan telepon lagi, tawarin Kalimantan. Aku ngomong, aku nggak dulu deh nyari yang deket, gitu. Sampai akhirnya ditawarin yang di Bangil, Jawa Timur, gitu. Sudah deket, ya? Sudah deket, nih. Masa nggak diterima? Mungkin-mungkin gitu lah mikirnya, ya. Coba deket, nih ya. Kamu alasan apa lagi, nih? Ya, alasan apa lagi. Di situ aku baru ngomong, Bu, maaf Bu, saya ternyata nggak bisa karena saya bisnis, gitu. Dia mau, wala mas, mas. Kasarannya, wala kenapa nggak ngomong dari kemarin, tau gitu, udah aku coret nih dari database, gitu. Siap, siap. Ya udah, akhirnya, mulailah bisnis, gitu ya. Yang memang alasan pertama sama kayak yang aku tadi ngomong, gitu. Ingin deket sama orang tua, karena aku anak pertama, ya, adekku tiga, cewek semua. Bapakku pada saat aku lulus tuh udah lima puluhan lah, lima enam, gitu ya. Jadi pada saat itu mikir, kayaknya kasihan deh Bapakku kalau mikir sendiri, gitu ya. Dulu intinya kayak gitu. Tapi ya ternyata kondisi lapangan berbeda. Dia kuat banget. Sampai sekarang pun masih kuat banget, gitu. Orangnya leadership-nya kuat banget. Jadi, ya, ya emang orang dululah, ya. Cara pemimpinan orang dulu, ya. Kalau untuk ngatur, apa namanya, tim itu nggak bisa sedikit luas, gitu. Pokoknya apa yang dimaukan dia, itu harus jalan. Apalagi dia terbukti sukses dengan caranya, gitu. Jadi kita susah banget untuk mengubah. Nah, Mas, tadi ada pertanyaan lagi nih, Mas. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya. Kenapa kok masuk teknik kimia, Mas? Maksudnya karena memang sudah dari SD, sudah ada ini kan, maksudnya, sudah mendapatkan pengalaman lah, gitu kan. Karena mau masuk teknik kimia, gitu ya. Yang pada akhirnya Mas Faisal sendiri juga mau fokus ke bisnis, gitu. Kenapa nggak masuk ke manajemen, atau ke marketing, kayak yang lain-lain, gitu, Mas. Pada dasarnya gini sih, pada saat SMA kelas 2, eh, kelas 3 ya, kelas 3, itu kan kelas 3 awal udah mulai kan, milih cubusan apa nih. Nah, pada saat itu emang aku suka eksak, kan. Jadi, yang terpikir teknik, gitu. Tapi aku nggak tahu teknik apa. Nah, kenapa kok nggak manajemen dengan kawan-kawan? Basisnya adalah karena Bapak-Ibu ini kedua-duanya lulusan cuma SMA. Dan dia nggak tahu. Aku seharusnya itu seperti apa, gitu loh. Kuliah itu di cubusan apa, untuk apa. Dan kawan-kawan nggak tahu. Jadi, pada saat itu yang ikut aja, gitu. Maksudnya, ya, yang penting aku harus kuliah, ya. Terus abis itu, jurusan apa ya, terserah kamu. Bahkan dulu orang tua cuma ngomong teknik sipil aja, karena aku punya paman yang dia sukses di teknik sipil. Oke, teknik sipil aja, gitu. Jadi, yang terpikir di otakku pertama kali adalah teknik sipil. Sampai suatu saat, ngobrol sama guru BK, ya. Itu intinya dia ngomong gini. Pada saat zamanku, ya. 2007, ya. Yang serang lagi ngetrend tuh, Mas, gajinya gede itu adalah perminyakan dan pertambangan. Oh, ya. Ya, pada saat itu. Wah, itu gede banget lah pokoknya. Kalau dia ngomong, wah, kayaknya enak nih gaji. Bisa ngomong hampir 100 juta, bahkan bisa lebih itu. Kayaknya enak nih kalau kerja kayak gitu, ya. Jadi, yang terpikir gitu. Nah, aku nanya, yang bisa masuk situ apa aja, gitu. Dia ngasih tau teknik kimia, teknik mesin, dan kawan-kawan. Nah, kalau mesin aku nggak suka, memang. Ya, bahkan teknik sipil nggak ada. Yang rekomendasi dari orang tua ini nggak ada, gitu. Nggak suka. Oke deh, nggak ada, gitu. Nah, sampai akhirnya, nilaiku semester gasal, itu jelek banget. Ya, nggak ada yang bagus. Jadi, kalau dulu zamanku kan PMDK, kalau sekarang kan SBM, PTN, undangan lah, ya. Nah, aku nggak bisa ikut itu. Karena kalau aku ikut itu, direkomendasikan guru BK itu, jurusan yang kayak pertanian, gitu. Perkebunan, terus habis itu teknologi hasil pertanian, gitu lah, yang direkomendasi. Dan aku nggak suka, gitu. Nah, jadi oke deh, aku nggak ikut ini, gitu. Jadi, pada saat pengumuman PMDK itu keluar, semua kan udah mulai banyak yang dapat, kan? Nah, aku mulai, aduh, masa depanku gimana, nih? Nah, mulailah nyoba, dulu ada namanya UMUGM. Iya, UMUGM. Ada UMUGM, nah, nyobalah ke sana, gitu. Nah, teknik sipil. Pertama, teknik sipil. Kedua, teknik kimia. Ya, akhirnya keterimalah teknik sipil. Ya, UMUGM keterimalah teknik sipil. Tapi, kalau ngobrol sama ibu, ibu nggak boleh. Udah lah, jangan lah, gitu. Kejauhan, kalau Jogja kejauhan. Ibu ku minta lah, nanti aku. Ya udah, kalau emang nggak boleh ya nggak usah. Dulu emang aku gitu. Ya udah, gitu. Nah, habis itu, aku nyoba SPMB, kan, dulu namanya SPMB. Nah, terus habis itu, aku ngomong ke orang tua, kalau aku nyoba teknik sipil lagi, ya mending aku ngambil yang UGM, ngapain aku memperjuangkan hal yang sama, kasarannya gitu. Benar. Terus habis itu, ya udah, coba lagi apa? Nyari grade yang lebih tinggi daripada itu, di UTS adalah teknik kimia. Ya udah, nothing to lose aja, nyoba, ternyata keterima. Bahkan pilihan kedua ku, teknik material dulu. Nah, terus habis itu keterima. Nah, jadi nggak ada tuh. Pada saat itu, kita mau bisnis tuh nggak ada. Pada saat kuliah tuh nggak ada bisnis. Cuman, untungnya adalah, circle ku pada saat masuk di sana, itu orang-orang yang kompetitif. Jadi kita suka ikut lomba, satu grup itu ya suka ikut lomba, lomba apapun, lomba bisnis plan, lomba karya tulis gitu. Kita ikut aja, lomba imapasi apapun kita ikut gitu. Nah, sehingga banyak kebuka wawasannya. Oh, ternyata bisa milih jalan ini. Oh, ternyata bisa milih jalan ini. Siap, mas. Nah, tadi itu mas. Nah, tadi kan kalau Mas Faisal, maksudnya baru mulai naik yang usaha spray-nya, tadi kan di 2015 akhir. Nah, maksudnya kenapa kok, dan maksudnya baru tahu kalau ada kebutuhan spray itu di situ, demand-nya ada di situ. Nah, maksudnya dari awal, kenapa kok kepikiran jualan spray ya, Mas? Nah,